Aksi pencurian sepeda motor di sebuah indekos di Jatinegara, Jakarta Timur berhasil terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat pelaku yang menjalankan aksinya seorang diri, memanfaatkan pintu pagar rumah kos yang terbuka tanpa terkunci. Aksi pencurian motor di rumah kos tersebut sudah lima kali terjadi. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku tengah berupaya merusak kunci kontak sepeda motor bernomor polisi B3112 TNP yang terparkir di sebuah indekos di Jalan Komber Kecil, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pelaku dilengkapi dengan kunci letter T. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat berbolak-balik dan duduk di taras indekos untuk memantau situasi sekitar. Pelaku yang datang seorang diri mampu menggasak motor korban dalam waktu singkat tanpa diketahui warga. Menurut korban, aksi pencurian sepeda motor ini sudah lima kali terjadi. Meski demikian, korban belum melaporkan aksi pencurian yang menimpannya ke pihak kepolisian. Dari situ situ sih, dia pencuriannya kan dari arah sana, jalannya ke sana, di sepeda itu seperti yang aku ingin. Lewa ke dalam, lalu ke lagi dia, dia sudah kira-kira berat ini sampai depan warungnya, balik lagi. Pas balik masuk, langsung masuk ke dalam sana. Langsung dari somber kosong. Langsung dari sana, aku balik. Duk di sini. Duk di sini. Duk di sini. Selain itu, korban maupun warga setempat tidak mengenali pelaku. Diduga pelaku telah memantau kawasan tersebut dari hari sebelumnya. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.